Ayo kita ke Jakarta Fair, ke Mayara Yo, what's up, me? Wadaw, Sobat JFK Balik lagi, akhirnya biasanya kita di dalam ruangan Terima kasih udah ga busa-busa Akhirnya kita keluar dari kamar gelap itu Ini kebetulan gua ga mau ngajak lu ke gudang souvenir Gudang souvenirnya JXPO Tempat pembuatan merchandise-merchandise Jakarta Fair Luar biasa Makanya gua mau ngajak lu supaya Nih ngobrol langsung aja Gimana sih barang-barangnya Berarti bukan kita berdua doang ya? Bukan ada lagi Itu dong suruh kamera ikut dong Biar ngikutin Ajak dulu Ajak, masa ga diajak? Ayo ikut Nah ini nih Le Loh lu liat Gudang Yoi Buka Buka Open Makanya ini lu bisa liat tuh Iya kan? Ini baru namanya gudang souvenir nih Merchandise-merchandise Jakarta Fair Tadi gua udah bilang kan Iya Gua bakal ngajak lu ke tempat Nih yang punya Ayo gua kenalin ke orangnya nih Nah ini gua kenalin lu ke yang punya nih Roy Gua yang gila atau lu yang gila ya? Kenapa sih? Wah 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 Oh Oh Ini maksudnya ya? Sama abisnya mirip Mirip bu rambutnya tuh Iya mirip rambutnya Saya pikir ini Kok makanya santai banget Saya pikir lagi dikutu nih Pake pantai Bali Iya kan? Nih kenalin namanya Ibu Widi Halo Ibu Widi Bu Bu ini namanya Leon Dia tadi ngobrol sama saya Katanya penasaran Barang-barang merchandise Jakarta Fair Kemayoran tuh kayak gimana sih? Nih Betul Gue kenalin langsung lu ke orangnya Lu kalau mau nanya-nanya silahkan Nah Kotanya Ape Tuh Banyak sih Bu Gini Jadi kan ada beberapa saudara saya yang dari luar emang suka datang kesini merchandise-merchandisenya disini Tuh Ini merchandise-merchandisenya disini Lagi pengen cari merchandise ya Iya Nuansa Jakarta Ini emang kita yang buat atau gimana Bu? Sebagian sih ada yang kita buat sendiri Ini meja sampel kita Sebelum kita jadiin itu ke merchandise Kita tuangin dulu di sebuah ide Tuh Jadi semua berawal dari sini Iya Keluar dari sini Iya Kalau udah kesini lain lagi Iya Makanya Nih lihat nih tuh Oh ibu ibu Iya Tahun ini mungkin Kalau yang sebelum-sebelumnya kita punya beberapa merchandise yang sudah Apa nggak kalah Bagus ya Banyak Kayak hand clapper Hand clapper tau nggak lu? Hand clapper nggak tau Hand Hand Tangan Clapper Tuh Pink Tuh Yoi Ini fungsi sebenarnya buat kipas apa buat apa sih Bu? Ini sebenarnya alat bantu rekan-rekan di lapangan itu jualan Oh gitu Gitu Untuk menyemak Menyemarakan gitu lah ya Tuh Bukira untuk nonton versi Jack Bisa juga Bisa juga Bisa juga Bisa juga Anak-anak Jackmania kalau mau beli Ya kan? Baru utama Konser ya kan? Konser musik Tuh Buat-buat ini yang jualan apa makanan ngusir laler? Bisa ya kan? Presentasi Ya bener Bisa Iya Kayak gitu-gitu Tuh Bisa Ini sebenarnya awal-awalnya standar sih ya kita coba buat mengundang customer tapi lama-lama jadi best seller Ini jadi salah satu best seller Tapi Tapi ini unik loh Di Jakarta Fair nih banyak banget nih Pokoknya punya khas kayak gini tuh pasti udah pasti merchandise Jakarta Fair punya souvenir ya Tos dulu Tos dulu Iya enak nih baru nih Bisa gila Iya Terus kira-kira Bu Idy ini silahin penasaran banget nih Cara pembuatannya apakah bisa dicontohin nggak yang di sini apa kira-kira Saat ini sih yang sedang lagi kita mau propose ya Kita ada bantal Bantal-bantal ini kan baru Baru apa baru kita mau Nah mau kita ajukan lah ya Iya Ini sudah sesuai standarnya yang akan kita keluarkan nanti sebagai Souvenir Oh gitu Kebetulan masih sampel-sampel jadi belum kelihatan menarik karena memang Masih kita ya Tenaga kita kan masih berupa Dan risiko kayak pada sibuk tuh Kerja tuh Lagipada kerja Sibuk semua Siapa yang lewat Presiden lewat Jadi kita pasti numpahin ide-idenya itu di Canvassing lah katanya ya Ini jenis Souvenir mungkin yang nantinya kita akan buat Tidak tas mini Tas mini kayak gitu ya Tasnya segitu kalau lewat yang bawa kayak gimana Bu ya Ada versi yang besar Ada versi yang besar Ada ya Oh ini 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 Iya bener Ini nih dipakai sama dia nggak bisa dipinjem Nah ini nanti Teman-teman jangan lupa bahagia Iya bener-bener Jadi ini jenisnya nanti diprinting Nah kita pakai alatnya nanti diprinting Setelah diprinting di atas kain kanvas kalau untuk Apa untuk bikin tas kanvas ini kan harusnya dia pakai kanvas Tapi itu dia jenisnya kanvas Tapi ini lagi-lagi ngetrend juga ya Untuk akhir-akhir ini lagi ngetrend juga tuh Iya makanya beli tas yang kayak gini nih Lagi hype sekarang Ini hanya Jakarta Fair dengan logonya Jakarta Fair Hmm Oke jadi logonya ini Logo Jakarta Fair nih Yang kayak di sini Bu Iya Hanya kita yang punya Jadi emang betul keunikannya cuma bisa beli di sepanjang Tapi di sini juga banyak loh lihat tuh Ya kita juga ada lagi Ada yang lagi Hot item Nah hot item yang mana tuh Oh siapa yang hot Panas sih Hot item Ini sudah di museum gak? Oh iya Tapi unik juga nih Jakarta Fair Itu mengikuti perkembangan zaman ya gak Bu Idy Bajay kan biasanya oren Cuma Bajay itu sekarang kan udah BBG Ganti ke biru Pinter nih Ini kayak gini-gini Dulu oren Versi jadulnya ada tuh Oren Sekarang Versi BBG Yoi Jemenau 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 Ini Hot item juga Ini gak ada juga di tempat lain ya Terus apa lagi Bu Idy kira-kira yang unik nih Oh Bang Gulipan Uh Bang Gulipan Buat lo tuh Oh ini nih Kita selalu hot item juga Ini Iya Ini ada yang versinya kecil Bisa pakai untuk duduk Ya sebesar bang bisa Masa Bangku Fungsinya ya buat duduk Coba Bu Idy ini kira-kira Bisa 100 kg Oh ini bisa buat 100 kg Gini Bu Iya coba Temen saya ini kan Aduh Saya dulu naik Karena petizen Jadi tau Beratnya saya berapa Gapapa coba didudukin aja kuat gak Kuat Tuh Kuat dan nyaman Coba tambah gue lagi ya kan Pangku dikit Masih kuat Masih kuat Masih kuat Masih kuat Masih kuat Kualitasnya berarti terjamin nih Bu Idy ya Ini kalo boleh tau harganya berapa Bu? Untuk Bang Gulipan sendiri Range harganya sih sekitar 70-80 Berapa murah Murah Hemurah ya temen sabe Bu Idy Bun penasaran kalo ke Jakarta Fair katanya. Store-store-nya itu ada dimana aja sih sebenernya. Oh, kita punya store ada 12 titik. 12 titik? 12 titik. Dimana aja tuh, Bu? Jadi, satu yang terbesar, Flexic Shop, itu ada di Hall B3. Hall B3. Ya, Hall B3. Terus kemudian kita punya shop 2 yang permanen, di shop Hall D, Selasar, dengan yang di shop B, Selasar. Oh, itu yang permanen. Biasanya adalah nanti Boots lah, PRC dibangun. Di open space, open space ada ya? Open space ada. Open space juga ada tuh. Di OLE ada, kemudian di Gambir kita ada dua, depan-depan-depan itu ya, itu punya kita juga. Terus kemudian ada satu nanti di area Gambir kita punya tiga. Yang satu di lobby utama, kemudian yang satunya lagi di dekat patung Soekarno. Banyak. Satu lagi ada di Selasarnya. Pokoknya tandanya kalau udah denger. Berarti udah ada yang jualan, merchandise pokoknya. Bootsnya souvenir. Oh, gitu. gitu. Misalnya lu denger gitu. Oi, oi. Tring. Udah, beli. Iya, gitu. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu, Lek. Nih, keunikan-keunikan merchandise Jakarta Fair. Lu kan dari Papua. Iya. Inilah kesenian-kesenian yang dibuat oleh tim souvenir Jakarta Fair. Betawi banget ya, Bu. Iya, ciri khas, ondel-ondel. Iya, saudara-saudara gue datang. Datang lah. Iya. Bu Idy, kira-kira nanti pas Jakarta Fair barang-barang ini ada nggak? Tersedia nggak di store-store? Ada. Ada. Salah satu lagi juga kita punya yang hot item buat anak-anak. Itu ada. Itu ada apa aja? Boneka Baswe. Iya. Boneka Transjakarta nih. Ini boneka Baswe. Oh, iya. Boneka Baswe nih. Hanya ada di sini nih ya? Ada tulisannya. Monas. Monas. Tapi di sini ada tulisannya Mari ke Jakarta Fair. Mari ke Jakarta Fair nanti ada tulisannya. Gitu. Cakep nih, cakep. Buat yang suka traveling buat sebagai media bakal ya. Lagi jamannya kan Tayo nih. Hei Tayo. Hei Tayo. Iya, ini contohnya. Cuma Baswe. Aden. Dah, ada lagi yang mau ditanyain nggak, Bu. Widi? Lagi? Nggak ada sih. Cuma palingan sampai ketemu nanti di Jakarta Fair, Bu. Widi. Aja, keluarga-keluarga dari Papua gitu. Tuh, suruh main. Belilah merchandise. Karena ini kan termasuk ini pasti Bu Widi order juga ke pabrik-pabrikannya yang UMKM, Bu ya. Tuh. Oh, iya? Memajukan UMKM juga. Gitu. Karena ini kan souvenir merchandise Jakarta Fair ini juga kan produk dalam negeri gimana pun juga. Gitu. Jadi. Kita harus membantu. Local pride. Kalau bahasa anak sekarang katanya. Ada, harganya nggak mahal. Tuh. Harganya tidak mahal. Dan barangnya otentik. Tidak bisa ditemukan tempat lain. Tempat lain. Tuh. Otentik. Otentik. Gitu. Jadi, adik-adik, kakak-kakak, om-om, tante-tante. Bibi-bibi. Kalau ada yang main ke Jakarta, jangan lupa ke Jakarta Fair. Beli souvenir-nya. Hanya ada di Jakarta Fair Kemayoran. Gitu. Tepertangan, Bu. Tepertangan. Ya, makasih dulu dong sama Bu Widi dong. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sampai ketemu, Bu. Sampai ketemu, Bu. Di Boot Jakarta Fair, ya. Bu Widi, makasih ya. Bu, thank you ya. Maaf nih, ngerepotin. Iya, ini. Sampai sini dulu, di Ngobrol Santuy. Jakarta Fair Kemayoran, tapi jangan lupa, lu katanya janji mau ngajak gue ke tempat adem. Hotel. Nah, itu yang gue tunggu-tunggu. Sini, yuk kita ke hotel. Hotel apa nih? Rahasia deh. Wah, rahasia. Oke. Stay tune terus di Ngobrol Santuy Jakarta Fair Kemayoran. Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.